Intro Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang nelayan bernama Obed yang menemukan seorang gadis cantik yang tenggelam saat sedang melaut Berkat tindakan heuriknya, Obed berhasil menyelamatkan gadis tersebut dan membawanya ke desa Gadis ini kemudian diberi nama Nerissa oleh para warga desa yang ramai berkumpul dan membicarakannya Hari demi hari, Obed dan Nerissa membangun hubungan yang kuat dan akhirnya memutuskan untuk menikah Meskipun banyak kabar buruk mengenai identitas Nerissa yang menyebutnya sebagai Putri Duyung Obed tetap setia pada cintanya dan tidak ambil pusing terhadap gosip warga desa Namun di tengah-tengah kebahagiaan mereka, kepercayaan masyarakat terhadap mitos Putri Duyung membawa ancaman terhadap hubungan Obed dan Nerissa Kabar buruk semakin berkembang dan warga desa yakin bahwa kehadiran Nerissa akan membawa malapetaka Mitos tentang Putri Duyung diyakini dapat membawa kesialan terutama karena diyakini bahwa kehilangan Putri Duyung akan mengakibatkan ikan menjauhi laut dan mencari kerajaan laut lainnya Situasi ini menciptakan ketegangan dalam hubungan Obed dan Nerissa yang harus menghadapi prasangka dan kepercayaan masyarakat dalam upaya untuk mempertahankan cinta mereka Pada suatu malam, Obed pergi melaut bersama teman-temannya seperti biasa Namun, malam itu mereka tidak berhasil menangkap satupun ikan besar dan hanya ikan-ikan kecil yang malah memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mitos Putri Duyung Warga desa mencoba menepis mitos tersebut memutuskan untuk mengambil tindakan dengan melakukan rapat dan sepakat untuk mencari ikan di tempat lain Meskipun harus menghadapi resiko besar seperti melampaui batas aman dan menghadapi ombak besar Warga desa bersedia mengambil langkah tersebut untuk mendapatkan ikan yang diperlukan Keputusan ini diambil karena mereka memahami bahwa tidak ada ikan besar yang bisa mereka dapatkan di dekat desa dan ini menciptakan ketegangan antara mitos dan kebutuhan hidup mereka Sebelum Obed berangkat melaut seperti mendapatkan firasat Ia memberikan sebuah liontin dengan fotonya kepada Nerissa Obed meminta Nerissa untuk menjaga liontin itu dengan penuh hati-hati Setelah momen tersebut, Obed dan dua temannya pergi melaut menghadapi cuaca buruk dan ombak besar sebagai resiko besar yang harus dihadapi demi memenuhi kebutuhan hidup mereka Meskipun cuaca tidak bersahabat, mereka tetap pergi melaut karena menolak untuk kalah dengan tantangan alam yang keras Beberapa hari berlalu dan Obed beserta kedua temannya tidak kunjung pulang Nerissa didatangi oleh keluarga dari teman-teman Obed dengan penuh emosi Mereka menyalahkan Nerissa sebagai penyebab hilangnya Obed dan kedua temannya Menguatkan tuduhan mereka membawa pecahan kapal yang dinaiki oleh Obed Sang penjaga pantai memberitahu mereka bahwa Obed dan kedua temannya mungkin sudah meninggal tanpa ada harapan kembali Meskipun demikian, Nerissa bersikeras untuk tidak mempercayai kabar tersebut sebelum dia melihat jasad Obed dengan mata kepala sendiri Paman Obed kemudian memberikan penjelasan mengenai masa lalu kelam yang dialami Obed yang tampaknya menjadi kutukan turun-temurun dalam keluarga mereka Paman Obed menceritakan bahwa kejadian serupa juga dialami oleh ayah Obed yang tak pernah kembali hingga saat ini Meskipun demikian, Nerissa mencoba menenangkan pamannya Dia berencana untuk mencari Obed sendirian bahkan hingga ke kantor pusat dan meminta bantuan untuk menerjukan pasukan pencarian guna menemukan suaminya Malam itu Nerissa, Lilet, dan seorang warga bernama Johnny berangkat ke laut untuk mencari Obed Johnny terkenal dengan keperibadian baiknya dan kepeduliannya terhadap nelayan yang hilang Berbeda dengan sebagian warga yang hanya menyalahkan keadaan Meskipun mereka berusaha mencari tanda-tanda keberadaan Obed dan kedua temannya berjam-jam lamanya namun usaha mereka tidak membuahkan hasil Kesokan harinya, Nerissa bersama Johnny mendatangi kantor pusat untuk meminta bantuan kepada petugas guna menurunkan pasukan pencarian Mereka diajak masuk ke ruangan oleh para penjaga Namun tiba-tiba Johnny memutuskan untuk memisahkan diri dan masuk ke ruangan lain yang berisi petugas Sementara Nerissa telah menceritakan kisahnya kepada kepala pantai Tetapi sang kepala pantai yang melihat kecantikan Nerissa Dengan tawaran yang tidak terduga ia menetapkan satu syarat untuk menurunkan pasukan yaitu Nerissa harus bermain futsal bersamanya Meskipun dengan berat hati Nerissa yang mencintai suaminya tanpa pilihan menerima permintaan tersebut dan terpaksa melakukan permainan futsal dengan kepala pantai sambil menahan tangisnya Setelah permainan futsal tersebut kabar segera menyebar ke kalangan warga dan ibu-ibu di desa ikut mengetahui bahwa Johnny dan Nerissa terlibat dalam permainan futsal di kantor penjaga Lillette yang dekat dengan mereka juga mendapatkan teguran dari ibu-ibu setelah dimarahi Setelah itu Lillette bertemu dengan pacarnya yaitu Michael dan menceritakan kesulitannya menahan emosi di desa tersebut Menurutnya perkataan ibu-ibu di desa sangat menyakitkan Lillette juga mengajak Michael untuk pindah ke kota dan menjalani kehidupan yang lebih tenang di sana Namun tiba-tiba Obed datang bersama warga dengan kabar bahwa Obed selamat dari kecelakaan kapalnya Obed langsung menemui istrinya dan memeluknya erat tanpa mengetahui bahwa Nerissa telah bermain futsal dengan penjaga pantai Di tempat lain ibu-ibu di desa mulai kesal dengan perilaku Johnny Meskipun Johnny tetap santai tiba-tiba seorang ibu membawa nama Nerissa dan Lillette memicu emosi Johnny yang kemudian mengajak ibu tersebut untuk berdebat Sementara itu Michael yang bersama Lillette menerima ajakan untuk tinggal di kota dan Michael yang tidak tahan melihat kecantikan dan persona kekasihnya mengajaknya bermain futsal di tepi pantai saat itu juga Singkat cerita Gossip yang tersebar di kalangan ibu-ibu desa akhirnya mencapai telinga Obed Ia mengetahui bahwa istrinya pernah bermain futsal dengan penjaga pantai Cemburu menyala di dalam dirinya memicu kemarahan Obed dengan cepat mendekati Nerissa dan mengungkapkan kata-kata pedas yang menyakitkan hati Nerissa membuat air matanya mengalir Malam harinya Nerissa mencari dukungan dari Johnny, satu-satunya teman di desa Ia curhat kepada Johnny tentang perilaku suaminya yang semakin buruk Hal yang membuatnya tidak nyaman karena akhir-akhir ini Obed memperlakukan istrinya dengan sangat tidak baik Johnny memberikan dukungan penuh pada Nerissa Mengatakan bahwa Obed belum melihat secara langsung pengorbanan yang telah dilakukan Nerissa Padahal Nerissa terpaksa bermain futsal dengan penjaga pantai untuk menyelamatkan suaminya Seiring berjalannya waktu, Obed pulang ke rumah dalam keadaan mabuk setelah kejadian tersebut Nerissa memilih untuk tidak ambil pusing dan tidur untuk menenangkan hatinya yang sedang sedih Tanpa diketahui Nerissa, teman-teman Obed menunggu hingga Nerissa tertidur Menyadari kealian futsal yang dimilikinya Mereka memutuskan untuk masuk ke kamar Nerissa dan memaksa untuk bermain futsal Dalam keadaan mabuk, Obed mendengar cerita Nerissa Tetapi reaksinya hanyalah menangis tanpa melakukan apapun Nerissa meskipun dalam keadaan sulit tidak tinggal diam Ia melawan teman-teman Obed yang memaksanya Dan dengan tekad yang kuat, ia menyingkirkan Obed yang mabuk saat itu juga Pada pagi harinya, bibi Obed yang melintas melihat kekacauan tersebut menjadi panik Dan bergegas memberi tahu suaminya bahwa Obed dan beberapa rekannya telah tewas Nerissa dalam keadaan terpukul melarikan diri menuju rumah Johnny Menceritakan semua yang terjadi sambil menangis Tak lama kemudian, beberapa warga berlari mengambil rumahnya Nerissa pun berlari menghindari kecerahan warga tersebut Dan di sisi lain, terlihat jika pemen Obed sudah tak sadarkan diri karena serangan jantung Lalu, Lilith yang mengetahui jika desa ini sudah sangat kacau Ia memutuskan untuk pergi bersama pacarnya ke kota Dan terlihat Nerissa yang masih dikejar-kejar oleh warga Ia berlari ke pinggir pantai dan ia terus berlari menuju lautan Sehingga warga yang mengejarnya pun tak bisa menangkap Nerissa Nerissa pun mulai menjauhi warga dan menuju ke dalam laut Ia juga melepas liontin pemberian suaminya Ternyata, Nerissa kembali kepada kerajaan laut dan menjadi putri duyung Lalu, film pun selesai Terima kasih telah menonton!